Halo para makhluk hidup semua, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa tiba-tiba kok videonya ada orangnya gitu. Sebenernya kita pernah bikin video dengan ada orangnya di dalam atau orang yang frame, tapi itu berlama-lama berbulan-bulan lalu. Dan kenapa alasan makhluk hidup bikin video ada orangnya lagi di dalam adalah itu untuk menghindari yang namanya copyright. Karena seperti yang kamu tahu bahwa makhluk hidup selama ini bikin video nggak ada orangnya, jadi ketika menjelaskan sesuatu hal, otomatis kita harus menggunakan footage video, footage gambar yang kita ambil dari internet. Dan sebenernya beberapa kali makhluk hidup mengalami copyright, entah itu dari footage video ataupun footage gambar, walaupun kita udah dengan teliti mencari footage-footage tersebut yang kita kira tuh nggak copyright, ternyata ada beberapa yang copyright. Dan itu sangat berpengaruh bagi channel makhluk hidup. Jadi untuk menghindari itu semua atau minimal-minimalisir terjadinya copyright, mungkin kedepannya sesekali kalian akan melihat video makhluk hidup dengan ada host di dalamnya. Dan sekaligus sebenarnya makhluk hidup ingin memperkenalkan segmen baru ke kamu, para makhluk hidup, di mana segmen baru berisi video-video tentang cerita-cerita atau kisah-kisah yang akan aku ceritakan dan aku bagikan kisahnya kamu semua. Oke langsung lanjut aja, kita masuk ke dalam ceritanya dan selamat datang di Makhluk Hidup Bercerita. Pada hari Jumat, tanggal 12 Januari, wilayah Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terlihat biasa-biasa saja. Di daerah yang terkenal dengan wisata alam yang sejuk ini, belum terlihat keramaian. Sebuah informasi buat kamu yang belum tahu bahwa Batu Raden itu adalah sebuah wilayah kecamatan di Kabupaten Banyumas yang terletak di sebelah utara di bawah lereng Gunung Selamat. Wilayah Batu Raden adalah wilayah wisata di bawah lereng Gunung Selamat yang menyuguhkan keindahan alamnya. Bahkan sekarang banyak banget, kayaknya hampir deh, hampir semua desa di kecamatan Batu Raden, mayoritas tuh udah jadi desa wisata yang dikelola sama warga-warganya yang peduli akan wisata alamnya. Buat kalian yang belum pernah ke Batu Raden, aku kasih gambaran. Bahkan Batu Raden tuh mirip-mirip lah sama dataran tinggi Dieng di Wonosobo dan Banjarnegara atau puncak, wilayah puncak di Bogor. Nah, dari dulu, wilayah Batu Raden itu setiap akhir pekan, setiap hari Sabtu atau Minggu, itu selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Mau wisatawan lokal, mau wisatawan yang datang dari luar kota, ataupun cegara, itu banyak banget yang datang ke wisata Batu Raden. Nah, karena saking ramainya Batu Raden sebagai tempat wisata yang digandrungi masyarakat sampai hari ini, maka banyak banget pengusaha-pengusaha yang punya tanah di wilayah Batu Raden itu membangun hotel-hotel untuk memfasilitasi para wisatawan yang berada di Batu Raden dengan menawarkan jasa penginapan. Pokoknya sekarang tuh banyak banget ya, hotel di Batu Raden mulai dari Hotel Melati sampai hotel-hotel berbintang tuh ada di Batu Raden. Ada salah satu hotel di Batu Raden pada tahun 2001, ya walaupun sekarang masih ada sih hotelnya. Dan sampai sekarang tuh hotel itu menjadi salah satu hotel yang terbesar atau terluas di wilayah wisata Batu Raden. Nama hotelnya adalah Hotel Rosenda. Sekedar info, Hotel Rosenda saking besarnya kemarin pada saat pandemi COVID-19 meladai Indonesia dan lagi heboh-hebohnya banyak yang terkena, banyak yang positif. Hotel Rosenda oleh pemerintah daerah dijadikan tempat isolasi, isolasi massal kayak gitulah. Karena di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kabupaten Belumas itu sudah penuh walaupun banyak rumah sakit tapi penuh semua. Jadi otomatis wilayah Batu Raden salah satunya yaitu di Hotel Rosenda dijadikan sebagai tempat isolasi oleh pemerintah. Bahkan aku denger-denger sih katanya ada beberapa pasien COVID-19 dari luar daerah Kabupaten Belumas yang juga di isolasi di Hotel Rosenda pada saat itu. Yang hari pada tanggal 12 Juni tahun 2001, suasana di Hotel Rosenda nggak terlalu ramai, nggak terlalu banyak pengunjung. Karena kebetulan kan hari itu adalah hari Jumat ya, bukan weekend. Jadi nggak banyak wisatawan yang datang berkunjung ke makanan wisata apalagi untuk sengaja menginap di hotel. Walaupun sepi, ternyata di Hotel Rosenda pada saat itu ada seorang tamu yang bermalam di hotel tersebut. Tamu itu bernama Rio. Dia menghapus sebagai seorang pengusaha asal Jakarta. Pada saat itu di siang hari, Rio di dalam kamarnya, kamar nomor 135. Dia tidak sendirian, dia bercengkrama dengan seorang laki-laki lain bernama JJ. JJ atau JJ Suraji adalah seorang pengacara berusia 40 tahun. Dan dia selain berprofesi sebagai seorang pengacara, juga memiliki usaha rental mobil di wilayah Baturade. Karena pada saat itu, tahun 2001, usaha seorang mobil itu saat menguntungkan. Banyak orang-orang yang sengaja ke Baturade lalu nginap di Hotel Rosenda. Dan dia menggunakan jasa dari si Pak JJ ini, pengusaha rental mobil, untuk merental mobilnya sekaligus di Supiru untuk berkeliling di wilayah wisata sekitar Baturade. Nah, kebetulan Rio ini juga menggunakan jasa Pak JJ. Di dalam kamar hotel, mereka berdua ngobrol. Selainnya, seorang klien dan juga seorang yang sedang menjual jasanya. Rio bercerita tentang prospek usaha di wilayah Baturade, yaitu membangun perumahan. Karena pada saat itu, di tahun 2001, perumahan itu belum banyak di wilayah Baturade. Lalu sekarang sih banyak banget ya, kalau aku lihat ya. Rio berusaha ngobrol mendekati Pak JJ menggunakan tema obrolan tentang perumahan. Pada saat itu, Pak JJ sebenarnya tidak terlalu tertarik. Karena niatnya ada di situ. Hanya sebagai orang yang menjual jasa rental mobil sekaligus menjadi drivernya kepada Rio, selaku kalian, dan juga wisatawan yang sedang berlibur di wilayah Baturade. Sebenarnya pada pagi harinya, Pak JJ sempat mengantarkan Rio berkeliling di wilayah Baturade menggunakan mobilnya. Sampai akhirnya, di siang hari, mereka berdua pulang ke hotel Prosenda dan melakukan perbincangan ini. Saking tidak tertariknya JJ dengan obrolan tentang usaha perumahan yang sedang Rio bicarakan, Pak JJ menyalakan TV untuk mengurangi rasa dosa yang mendengarkan Rio. Dia mendengarkan Rio sambil sesekali menonton TV. Di saat Pak JJ sedang menguntung TV, Rio mulai itu mondar mandi sambil berceloteh tentang omongan bisnis perumahannya terhadap Pak JJ. Pak JJ yang semakin tidak tertarik dengan obrolan itu, dia pun semakin fokus terhadap tontonan yang ada di televisi. Sampai sini, mungkin kedengarannya masih baik-baik aja lah mereka dua. Tapi beberapa saat kemudian, keadaan berubah drastis. Keadaan berubah menjadi misalnya, menakutkan dan mencekam. Pak JJ yang sedang lengah dari obrolan Rio dan fokus menantap layak televisi, tiba-tiba dari arah belakangnya. Pak JJ merasakan pukulan benda keras tepat mengenai kepala bagian belakangnya. Hantaman benda keras yang menimpa kepala bagian belakangnya membuat darah segar mengalir dari kepalanya dan akhirnya membuat Pak JJ tidak sadarkan diri. Ternyata, Rio, sang tamu dan juga sekaligus klien Pak JJ memukul Pak JJ dengan menggunakan dua buah martil atau palu. Dengan dua buah martil yang dia pegang di tangan kanan dan kirinya, Rio memukul kepala kepalanya berkalikan sampai kepalanya hancur dan airan dan luar berhamburan menucat ke berbagai arah di dalam kapalanya dan mengenai kasut, dalam mengenai spray, mengenai sofa, mengenai tembok, dan otomatis Pak JJ berhawas. Setelah Rio melihat Pak JJ tersungkul dan melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi dari tubuh Pak JJ, Rio membuang kedua martilnya ke lantai. Lalu dia mengambil spray dari atas kasut, mengelap tangannya yang perlu murah darah, lalu spray yang basah karena darah itu. Dia jadikan tutup untuk menutupi tubuh Pak JJ. Tapi sejenak Rio melihat tangannya dan berpikir kayaknya tangannya kurang bersih. Lalu Rio pun bergegas pergi ke kamar mandi dan mencuci tangannya di wastafel. Pada saat Rio sedang mencuci tangan di wastafel, tiba-tiba dari arah luar kamar mendengar suara ketokan pintu dan suara seseorang memanggil Pak JJ, Pak JJ, Pak JJ. Ternyata suara itu datang dari seorang pelayan hotel yang sedang mengecek keadaan kamar karena mendengar bunyi keributan. Suara pelayan itu sontak membuat Rio yang sedang cuci tangan di wastafel terkejut. Karena dia panik, dia dengan spontan dari dalam kamar menjawab panggilan pelayan yang sedang memanggil Pak JJ tersebut. Rio berkata, Tunggu sebentar, kami masih berbicara. Pelayan pun lalu bergegas pergi meninggalkan kamar tersebut menuju ke arah lebih hotel. Berasa sudah aman, Rio pun bergegas mengemasi barang-barangnya yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Setelah selesai berkemas, Rio lalu mencari kunci mobil Pak JJ di sakun selanjutnya. Ada di jasad Pak JJ. Dia membuka pintu, keluar dalam waktu pintu, dan berjalan stay cool. Seolah-olah itu tidak ada apa-apa mencoba biasa saja. Sesampainya dia di lobi hotel Rosenda, dia berpapasan dengan seorang pegawai hotel. Kebetulan, pegawai hotel tersebut adalah orang yang mengenal Pak JJ. Karena Pak JJ memang biasa menyewakan mobilnya di hotel Rosenda tersebut. Pegawai itu bertanya kepada Rio, Pak JJ di mana? Karena ditanya tentang perihal Pak JJ, Rio pun panik. Lalu Rio dengan spontan menjawab, Pak JJ ada di kolam renang. Setelah menjawab itu, Rio pun bergegas. Pergi terburu-buru menuju ke arah parkiran mobil. Jawaban Rio tentang Pak JJ yang katanya ada di kolam renang, seketika membuat pegawai hotel Rosenda terkejut dan terheram-heram. Karena ternyata di hotel Rosenda tidak ada kolam renang. Pegawai hotel pun melihat dan memperhatikan tinggal LaGurio yang berjalan bergegas menuju ke parkiran, lalu menuju ke arah mobil bermerak Toyota Kijan seri AGX dengan nomor polisi R7078EA. Pelayan pun semakin merah janggal. Karena selama dia mengenal Pak JJ, Pak JJ tidak pernah melepaskan sendiri mobilnya untuk dipakai oleh pelangganya tanpa Pak JJ sendiri yang menyetir. Karena sudah terlanjur curiga, si pelayan berteriak memanggil Rio. Pak, Pak, tunggu Pak, kata si pelayan. Panggilan dengan teriakan tersebut sebenarnya sengaja dilaporkan oleh si pelayan untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya. Pelayan itu pun langsung menyusul Rio ke parkiran. Teriakan dari pelayan itu ternyata membuat Rio tambah panik dan bergegas memasuki mobil milik Pak JJ tersebut. Tapi ternyata sampang-sampang atau petugas keamanan di Hotel Rosenda sudah terlanjur lebih sigap untuk membunuh Rio. Rio melawan para petugas-petugas sampang tersebut. Dia mengamuk, membabi putih, awan, mereka semua yang sedang membunuhnya. Timbulah kegaduhan di area parkir. Dan kegaduhan itu pun menarik perhatian masyarakat di sekitar hotel Rosenda. Masyarakat pun akhirnya banyak yang berdatangan menuju ke area parkir Hotel Rosenda. Masyarakat yang melihat ada petugas keamanan yang sedang mengejar dan membunuh Rio. Akhirnya ikut membantu dan akhirnya Rio pun berhasil diringkus. Pada awalnya masyarakat yang datang dan membantu itu mengira Rio itu adalah maling. Jadi mereka otomatis menyukuli dan mengajar Rio habis-habisan. Dibukin sampai mukanya tuh babak dulu. Rio akhirnya diamankan dan diikat di pos satpam Hotel Rosenda. Salah satu pegawai hotel itu sadar. Dan Rio kan sesuatu hal yang menjaga. Dia tiba-tiba berkata, Di mana Pak Jiji? Cari Pak Jiji. Lalu akhirnya beberapa pegawai pun bergegas menuju ke kamar yang disewa oleh Rio. Begitu sampai di kamar 135, Pegawai hotel pun membuka kamar dengan menggunakan kunci cadangan. Saat dibuka mereka kaget. Mereka terkejut. Mereka melihat pemandangan yang belum pernah. Mereka melihat sebelumnya dan baru pertama kali terjadi di tempat mereka bekerja. Mereka melihat tubuh Pak Jiji berada di atas sebuah kursi dengan posisi duduk. Dan dibalut dengan selimut juga sepray yang berlumuran darah. Dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Para pegawai hotel pun yang melihat hal itu. Karena hal seperti itu belum pernah terjadi di hotel tersebut. Tidak lama kemudian, petugas polisi pun datang untuk mengolah TKP. Hari itu, mulai Batu Radian semula asri, tenang, tiba-tiba mendadak, kembar. Lalu siapa sih sebenarnya si Rio ini? Setelah olah TKP dan juga menginterogasi Rio, polisi pun mulai mengintap siapa sebenarnya Rio. Rio bernama atli Antonius Rio Alex Bruno. Belus banget ya rambut. Dia biasa dipanggil dengan panggilan Rio ataupun Tony. Dan ternyata, setelah ditelusuri oleh Kepolisian Mitraden, Rio sudah menjadi burungan di tiga daerah. Rio menjadi burungan oleh Polda Jawa Timur, Polda Yogyakarta, dan Polda Jawa Barat. Antonius Rio Alex Bull atau Rio ini adalah seorang laki-laki yang bertumbuh kurus dan kecil. Yang lahir di Sleman pada tanggal 2 Mei tahun 1975. Dan pada saat kejadian tersebut, Rio masih berusia 26 tahun. Rio dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang pendiam, orang yang tertutup. Walaupun juga dikenal bukan sebagai orang yang jahat atau musil. Walaupun lahir di Sleman Yogyakarta, Rio bukanlah orang keturunan Jawa. Nama tengahnya Alex itu diambil dari nama ayahnya yang berasal dari Maluku. Diambil dari marga ibunya yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Berancar dewasa, Rio tinggal di Jakarta Pusat. Tepatnya di kawasan Seneng. Gak banyak yang mengenal pribadi Rio. Asal usulnya bagi masyarakat tidak terlalu jelas. Kepada keluarga istrinya, Rio hanya berkata bahwa dia sudah merantau sejak usia 8 tahun. Ikut kakak sulungnya di Jakarta. Pernah juga Rio ikut kakeknya yang ada di Medan. Dan sebagainya. Tidak terlalu jelas. Pada usia 12 tahun, Rio diusir dari rumah oleh ayahnya. Hanya karena Rio tidak mau mengikuti agama ayahnya. Lalu Rio hidup bersama ibu angkatnya, ibu Ina, yang menjadi seorang pedagang di Pasar Seneng. Di Jakarta, Rio tumbuh semakin tidak terkendali. Walaupun kabarnya Rio tetap bersekolah. Bahkan dia sampai berkuliah di sebuah akademi bahasa asing. Makanya, Rio itu termasuk orang yang pintar dan juga cakap berbahasa Inggris. Berbagai pekerjaan, selepas dia kuliah, dia jalani mulai dari pedagang, sopir taksi, lalu berlanjut ke sebuah percetakan. Saat bekerja di percetakan, ternyata Rio itu bekerja di sebuah percetakan yang biasa mencetak surat-surat kenegaran palsu. Luka Yasin, STNK, buku nikah, ijazah, dan lain-lain yang bisa mereka palsukan. Suatu hari, tempat kerjanya yang memproduksi surat-surat palsu tersebut dikripkan oleh polisi. Dan otomatis membuat Rio pada saat itu menganggur. Dari pekerjaannya di sebuah percetakan yang membuat surat-surat palsu, Rio mempunyai banyak kenalan yang berhubungan dengan jaringan pemalsu surat kendaraan berpotor. Dari situlah, Rio bergabung ke dalam sebuah komprotan, yaitu komprotan pencurian mobil. Akhirnya, ia terjun sebagai seorang pencuri mobil profesional di Jakarta. Bahkan, saking profesionalnya Rio pernah suatu kali, dalam satu hari, dia bisa mencuri tiga mobil sebagus. Rio sempat tersambung masalah ketika bos pengadah mobil curianya, melaporkan dirinya ke polisi akibat dia mencuri mobil, melarikan mobil setorannya. Pencuri mobil dilaporkan sama penadah pencuri mobil. Gimana ini konsep? Harusnya penadahnya juga ditangkep dong. Hal itu membuat Rio ditahan di lapas Cipinang selama satu tahun. Begitu keluar dari lapas, Rio pun melanjutkan aksi kriminalnya sebagai pencuri mobil. Karena sebelum di penjara, dia sebenarnya sudah di DP sama salah satu penadah. Dan dia merasa berkewajiban untuk menuntaskan pekerjaannya. Saking akrabnya, Rio dengan dunia kriminal, dunia malam, Rio itu suka banget foya-foya menghabiskan uangnya dengan menggeli narkoba, parti, dan segala macem. Tapi gaya hidup itu, perlahan-lahan berubah menjadi lebih baik sejak Rio memutuskan untuk memikah. Rio bertemu dengan seorang wanita bernama Tuti Alawiah pada tahun 1994. Tuti akhirnya langsung dinikahinya. Pada keluarga Tuti, Rio tuh nggak banyak cerita. Dia hanya bercerita bahwa sejak kecil, sejak remaja, dia udah dibuang oleh keluarganya. Dan yaudah, gitu aja. Ya, uniknya di mata mertua Rio, atau di mata ibunya Tuti ini, Rio itu adalah sosok orang yang baik, sopan, dan pekerja keras, gitu. Dan siap berkorban apapun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berbanding terbalik dengan catatan kriminal Rio di kepolisian, yang menyebutkan bahwa Rio setidaknya sudah pernah tiga kali membunuh orang sebelum membunuh JJ. Jadi korban yang Rio bunuh pada saat itu di catatan kepolisian itu berjumlah empat. Itulah yang membuat Rio tuh menjadi buronan di tiga daerah sekaligus. Modus pembunuhan Rio semuanya sama. Berawal dari menginap di hotel, lalu menyewa rentang mobil. Dan di saat proses penyewaan itu terjadi, Rio membunuh si sepirnya dan membawa kabur mobil rentangan itu. Aksi kejahatannya dimulai dalam kontak waktu September hingga November tahun 2000. Di Bandung, Rio beraksi setelah terlebih dahulu menginap di hotel Naripan, lalu membawa kabur mobil sedang timur setelah sebelumnya memukul sopirnya hingga tewas. Aksi berikutnya terjadi di Semarang. Rio menginap di hotel Ademayem, lalu menyikat mobil Panther berwarna abu-abu, dan lagi-lagi membunuh sopirnya dengan penggunaan martir yang dihantangkan ke kepala korbannya. Kemudian di Surabaya, Rio menginap di hotel Mirama dan membawa kabur sedan mercy berwarna putih. Lagi-lagi, sopirnya ditemukan tewas. Pernah juga Rio beraksi di Yogyakarta dan menginap di hotel Ibis, tapi aksi pembunuhannya gagal. Nah, di saat Rio akan memukul sopir, pandunya terlepas dari tangannya, dan sopir sempat kabur dan selamat. Hal inilah yang membuat Rio dijadikan buronan. Dalam aksi kekejamannya, Rio selalu membunuh korbannya dengan menggunakan martir yang dipukulkan ke bagian belakang kepala korbannya. Karena teringat dia pernah gagal pada saat membunuh korbannya di Yogyakarta karena palunya terlepas. Maka dari itu, Rio berinisiatif menggunakan dua palu yang dia pegang di tangan kanan dan kirinya untuk meminimalisir kegagalan yang pernah terjadi di Yogyakarta. Sejak saat itu, Rio pun ramai diperbincangkan, dan disebut sebagai Rio Martil atau Si Martil Mam. Seperti layaknya orang-orang Indonesia pada umumnya kalau ada kasus sebo, pasti disangkut pautin sama hal-hal yang gaib gitu kan ya. Jadi ada rumor mengatakan bahwa Rio itu tuh sakti, punya kesaktian yang dikasih sama neneknya gitu. Dia dibilang kebal, dibilang bisa melepaskan Borgol. Rumor yang beredar itu membuat Rio ketika masuk ke dalam lapas cukup membuat nyali narapidana lain di dalam lapas menjadi cium. Persidangan atas terdakwa Antonius Rio Alex Bulu berjalan di pengadilan negeri Bayumas. Dan persidangan itu dijalani Rio dengan saat lancar. Rio tampak tenang dan pasrah menjalani sesi persidangan tersebut. Tidak ada keluarganya yang hadir. Berjaksa mendakwa Rio bahwa Rio telah melakukan penganiayaan hingga membuat JJ Suraji tewas. Tindakan itu juga dikategorikan sebagai pembunuhan perencana. Karena Rio terbukti terlebih dahulu menyiapkan dan men-setting semua perbuatan. Kejahatannya ditambah lagi dengan kasus dan terbukti bahwa Rio berusaha membawa kabur harta milik korbannya. Di dalam persidangan terungkap pula sebuah fakta mahu. Sebelumnya Rio pernah membunuh tiga korban lainnya di berbagai kota yang berbeda. Semua dilakukan oleh Rio dengan motif perampasan kendaraan milik korban. Kekejaman dan cara membunuh korban menjadi catatan yang lumayan penting di dalam persidangan tersebut. Pada tanggal 14 Mei 2001 akhirnya Rio divonis hukuman mati. Dilapas permisan, Rio bertingkah lapu baik. Tidak ada hal-hal menonjol dari dirinya saat berkegiatan dilapas. Kelakuan Rio bertambah baik sejak dia bertemu teman satu selnya bernama Iwan Zulkarnain. Iwan Zulkarnain adalah seorang mantan pegawai PT POS Indonesia. Dia adalah seorang terpidana kasus korupsi senilai 42 miliar yang divonis 16 tahun hukuman penjara. Di dalam penjara pula, si Iwan Zulkarnain ini yang mengajari Rio membaca Al-Quran. Hidup di dalam penjara di Nusa Kambangan memang membuat Rio semakin berubah dan bertambah baik. Ada kabar juga yang mengatakan bahwa Rio selalu di penjara rajin beribadah berubahkan sholat lima waktu dan juga sholat malam. Namun, kemudian itu tidak berlak soal melapas gempa. Iwan Zulkarnain, teman satu sel Rio, ditemukan tewas di dalam kamar mati sel. Kondisinya sungguh mengenaskan. Tuhan tengkoraknya retak dan kulit kepalanya sobek sepanjang 5 cm dengan lebar 0,5 cm. Di dinding tempat dia jatuh berisiba darah ada nuda-nuda percepkan darah. Tampak Iwan mati dibunuh oleh seseorang dengan cara kepalanya dibentur-benturkan ke dinding. Tudingan langsung mengarah kepada Rio. Motif pembunuhan Rio terhadap teman satu selnya adalah dengan alasan kesal. Pada malam kejadian, sekitar pukul setengah 10 malam, Rio memanggil Iwan untuk mengajarinya mengaji. Tapi acara mengaji itu mendadak menjadi terhenti karena tiba-tiba turunlah hujan deras. Ternyata hujan deras pada malam itu membuat atap lapas bocor dan akhirnya mulai menggenangi lantai. Iwan lalu mulai menyumpai lantai. Sedangkan Rio hanya duduk santai saja melihat Iwan bekerja. Saat itulah Iwan mengeluarkan kata-kata yang membuat Rio tersinggung. Kata Iwan, Rio boleh saja ditakuti di luar. Tapi ketika di dalam nafas, Rio sudah tidak punya nyali. Rio tersinggung. Rio langsung menyerang. Iwan langsung dibekapkan Rio dengan menggunakan sarung. Mulutnya disumpal kain. Kepalanya dibenturkan ke dinding berkali-kali. Suasana di dalam sel bergaduh. Tetapi pada saat itu petugas mengaku tidak mendengar apapun karena tertutupi oleh suara hujan deras yang sedang terjadi malam itu. Di dalam sel itulah akhirnya Rio melakukan pembunuhan kelimanya. Dan ironisnya Rio melakukan pembunuhan itu tepat di hari ulang tahunnya yang ke-27. Pada tanggal 1 April 2008 datang surat penolakan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Banyumas. Artinya Rio harus segera dieksekusi mati. Rio akhirnya disepakati akan dieksekusi mati di wilayah Kabupaten Banyumas. Kurang dari seminggu sebelum eksekusi keluarganya berhasil bertemu dengan Rio. Pertemuan Rio dengan keluarganya berlangsung sekitar 4 jam. Untuk terakhir kali pada saat itu Rio berjengkerama dengan anak-anaknya yang dia rasa sudah mulai tumbuh besar sejak memeluk mereka terakhir kalinya. Menjelang hari-hari terakhirnya Rio memilih untuk menyendiri. Ia tidak mau ditemui oleh siapapun termasuk oleh Pranoto pengacanya. Pranoto menceritakan ada tiga permintaan terakhir Rio sebelum Rio dieksekusi mati. Yang pertama bertemu keluarganya. Yang kedua meminta maaf kepada semua keluarga korban yang dia bunuh. Dan yang ketiga memberikan Al-Quran kepada keluarganya termasuk kepada pacaranya. Rio juga mengatakan selesai dia dieksekusi mati baju-bajunya diberikan saja kepada para narapidana lain yang membutuhkan. Kematian Rio akhirnya menjentuh pada 8 Agustus tahun 2008 pukul setengah satu dini hari Rio dieksekusi oleh 12 orang regu tembak. Eksekusi dilaksanakan di desa Cipendok kecamatan Cilongo Kabupaten Bangimas karena sejak semula istri Rio mengatakan sudah tidak sanggup untuk mengurusi pemakaman Rio karena alasan tidak punya biaya akhirnya kejaksaan pun yang akan mengurus pemakaman Rio. Sesaat setelah dieksekusi jenazah Rio mengalami banyak penolakan di berbagai daerah di Kabupaten Bangimas salah satunya adalah di daerah Kelurahan Berkoh Purwokerto yang menolak jenazah Rio dimakamkan di pemakaman di kelurahan tersebut. Tapi akhirnya kejaksaan berhasil menemukan tempat pemakaman untuk memakamkan jenazah Rio. Pemakaman itu adalah TPU Sipoh di Desa Kejawar Kecamatan Bangimas Kabupaten Bangimas San Martil maupun akhirnya dimakamkan di blok pemakaman orang-orang yang tidak dikenal. Itu tadi sepenggal cerita nyata dari seorang bernama Antonius Rio Alex Blue atau lebih dikenal dengan Rio Martil Sang Martil Maw. Gimana berapa ngeri seorang serial killer satu ini? Buat kamu penonton yang mungkin ada di wilayah Kabupaten Bangimas terutama di daerah Kecamatan Baturade atau di sekitarnya Kamu pernah gak mendengar kisah ini dari orang tua kamu atau mungkin om atau tante-tante kamu Kalau pernah coba kamu tulis di kolom komentar Siapa tahu kamu punya versi cerita yang belum diceritakan di video ini Kamu bisa ceritakan di kolom komentar Kita bisa diskusiin kasus ini baik-baik Sampai ketemu di cerita selanjutnya Sampai ketemu